Shalom sahabat pena katolik kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Paus pada Vesper Ekumenis, perjalanan Kristen menuju persatuan yang berakar pada doa Paus Franciscus memimpin Vesper Ekumenis untuk menutup pekan doa bagi persatuan umat Kristiani Dan mengajak semua umat Kristiani untuk menghindari jebakan iblis berupa perpecahan melalui doa dan pelayanan tanpa pamri Hanya kasih yang menjadi pelayanan tanpa pamri Hanya kasih yang diajarkan dan diwujudkan oleh Yesus Yang akan membawa orang-orang Kristen yang terpisah menjadi lebih dekat satu sama lain Ungkap Paus Franciscus Pada akhir pekan doa untuk persatuan umat Kristiani Paus bergabung dengan para pemimpin dan perwakilan dari berbagai gereja untuk mengikuti ibadat malam Termasuk Metropolitan Polikarpus dari Italia Yang mewakili Patriarkat Ekumenis Konstantinopel Sebagai tanda persatuan Kristen, Paus Franciscus dan Uskup Agung Justin Weldy Uskup Agung Kanterburi dan pemimpin persekutuan Anglikan Mengutus pasangan Uskup Katolik dan Anglikan Dalam homilinya, Paus Franciscus mengingatkan Bahwa perpecahan tidak pernah datang dari Tuhan, tetapi dari iblis Ia mengundang umat Kristiani untuk mempertimbangkan Apakah spiritualitas pribadi dan komunal mereka didasarkan pada kepentingan pribadi Atau pada persaudaraan manusia dan kesatuan tubuh Kristus Artikel selengkapnya dapat sahabat Pena Katolik akses Melalui website resmi Fatikan News Sekian video hari ini Terima kasih dan sampai jumpa